Halo Sobat Sehat Jadi aku lagi penasaran banget nih Karena dari info-info yang aku baca Ada beberapa penyakit yang rentan terhadap COVID-19 Salah satunya adalah penyakit jantung Nah, mumpung aku lagi ada di Eko Hospital BSD Jadi mendingan kita langsung konsultasi aja yuk sama ahlinya Halo Sobat Sehat Sekarang aku udah ada di depan polinya Dr. Daniel Tanubudis Kesialis jantung dan pembeli darah Eko Hospital BSD Seperti janji aku yang tadi, kita sekarang bakalan konsultasi langsung sama ahlinya Yuk yuk Oke, jadi sekarang aku udah sama ahlinya nih Aku sekarang lagi bersama Dr. Daniel Tanubudis Spesialis jantung dan pembeli darah dari Eko Hospital BSD Hai Dr. Daniel Halo Halo, saya Gusto Dok Wah, oke Apa kabar? Apa kabar dokter? Dokter ya apa kabar Sehat ya? Sehat, ya semua sehat-sehat ya Dok Iya Aku ada beberapa pertanyaan sih Dok Seputar jantung sama COVID ini nih Dok Kayak pertanyaan pertama Bener gak sih Dok? Kalau misalnya kita punya riwayat penyakit jantung Itu lebih rentan terkena penyakit COVID Ya memang COVID ini kan suatu wabah yang baru saja ya Tapi kalau lihat dari karakteristik pasiennya Memang pasien-pasien dengan comorbid Comorbid berarti ada penyakit yang lain Terutama memang ada kelemahan di masalah jantung Kalau jantungnya dia ada pembesaran Ompanya lemah Itu ini menjadi faktor yang lebih Pasien menjadi lebih rentan untuk terkena infeksi COVID ini Maka disarankan pasien-pasien yang mengalami masalah-masalah jantung Harus lebih disiplin di dalam social distancing Kemudian tentu menjaga jarak dan kemudian memakai perlengkapan-perlengkapan itu Dan menjaga imunitas tubuh Oh jadi begitu ya Dok Seberapa penting sih Dok kita harus periksa jantung itu? Ya jantung tentunya satu organ yang penting Ya kalau ditanya seberapa penting Sangat penting untuk melakukan medical check up secara rutin Ini tentu di luar daripada masalah COVID pun Walaupun tidak ada masalah wabah COVID seperti ini Ya kita tentu selalu sarankan Paling tidak di atas usia 35 tahun Untuk melakukan pemeriksaan medical check up Kalau tidak ada gejala Apalagi kalau ada gejala Step-step pemeriksaannya seperti apa tuh Dok? Jadi biasanya kalau pasien datang Kita misalnya dia tidak ada gejala Ya mau check up aja Biasanya kita arahkan kepada medical check up Di medical check up itu yang penting dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium Pemeriksaan laboratorium yang dimaksud adalah untuk mengetahui faktor resiko Untuk orang-orang terkena penyakit jantung Yaitu misalnya kolesterolnya, gula darahnya Ada masalah ginjal atau masalah hati Lalu pemeriksaan di klinik jantung sendiri Itu biasanya yang paling dasar adalah Lakukan pemeriksaan namanya EKG Yaitu direkam jantung Lalu seperti biasa Kita lakukan pemeriksaan fisik Untuk mendengar suara jantungnya Lalu kalau memang diperlukan Kita lakukan treadmill test Kalau kita curiga ada kelainan Di bidang anatomi jantung Kita bisa lakukan USG namanya ekopardiografi Biasanya itu sih yang secara lebih rutin kita lakukan di klinik jantung Jadi ada treadmill, EKG, sama ada pemeriksaan darah juga ya dok? Ya dan ECO ya Jadi berarti tindakan preventive kita untuk menjaga covid ini Kalau misalnya kita punya rewet penyakit jantung Lebih baik kita segera periksa ya dok? Ya tentu di era covid ini harus lebih hati-hati ya Memang kita sarankan untuk Ya kalau bisa ya tentu tidak keluar rumah Kalau tidak terpaksa Tetapi kalau ada gejala Kita bisa lakukan pemeriksaan di rumah sakit dengan aman Karena rumah sakit kita di ECO hospital sekarang kan sudah ada penapisan atau pemilahan Jadi pasien-pasien yang memang ada kecurigaan ke arah covid Kita sudah sediakan suatu tempat yang khusus Nah untuk pasien-pasien yang memang bukan covid Ya artinya kan pasien tidak semuanya covid Ya betul Nah pasien yang non covid nanti kita tentu bisa dilakukan secara alur yang biasa Dengan pemeriksaan yang aman begitu Oke jadi sekarang pasien di ECO hospital sudah dibagi ya dok Covid dan non covid Oke terima kasih dokter Daniel Jadi sobat sehat semua Kalau misalnya kita punya penyakit jantung Lebih baik kita segera periksa sekarang Walaupun sekarang ini lagi wabah covid Wabah sehat tidak perlu takut Karena di ECO hospital sekarang sudah menisahkan pasien yang covid dan non covid Jadi semua aman di ECO hospital Begitu sobat sehat Nah sobat sehat Jadi tadi sudah dengar sendiri kan penjelasan dari Alinya Bahwa seberapa penting kita harus memeriksakan kesehatan jantung sekarang berkala Dan pas banget nih di ECO hospital lagi ada promo khusus screening jantung Promonya apa aja sih? Promonya itu sudah termasuk konsultasi dengan dokter spesialis jantung EKG, pemiksaan lab dan juga treat meal Nah jadi untuk sobat sehat semua jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan Oke bye Bye